salam jumpa teman-teman rekan-rekan petani pelestari walet dimanapun anda berada dengan kami channel kami bumi walet solawesi bersama tim ya setelah satu minggu ini kami tidak upload video recording kemarin sudah kami bagikan untuk suara terbaik yang menjadi koleksi kami itu rekan-rekan silahkan kalau mau menggunakannya ya mau menyedotnya Nah tentu saja mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat dan terus diberikan semangat serta kesabaran dalam berbudidaya burung walet ya Nah hari ini kami sedang ada di salah satu rumah tim kami ya yang kebetulan RBB kami juga ada di sini dan untuk itu eh ada beberapa hal ya yang kami akan kami mendokumentasikan disini mengenai berkunjung atau setelah on perdana itu kapan kita bisa masuk ke RBB kita atau apa yang kita lakukan setiap kali kita berkunjung Nah teman-teman rekan-rekan petani pelestari walet dimanapun anda berada setelah kita lakukan setting dan memastikan SP kita st atau suara tarik kita secara inap sudah tersetting dengan bagus ya sesuai dengan ukuran yang ada volume serta responnya sudah ada maka berikutnya adalah kita tinggal menunggu eh untuk suara ataupun RBB kita bekerja mendatangkan serta menginapkan walet kemudian apapun yang terjadi kalau itu sudah pernah respon dan walet sudah berhasil masuk dengan lancar ya ke sampai sampai ke dalam nah itu tinggal kita bersabar nah kemudian kita untuk masuk lagi mengecek dalam memperbaiki ataupun mengevaluasi dalam itu menurut kami eh pengalaman yang ada dan juga sharing dari teman-teman pastinya sebaiknya tiga bulan kemudian baru kita bisa masuk ke RBB kita ya tiga bulan kemudian Nah apa yang kita akan kita lakukan lain waktu nanti pasti kita akan sharing untuk anda ya kita akan dokumentasikan ketika kita masuk ke dalam nanti nah dalam hal ini memang rasanya untuk apalagi yang bagi yang pertama kali ya untuk mengelola RBB yang pertama kalinya itu pasti penasaran apa yang terjadi di dalam sudah sampai warna sudah sampai mana walet itu bisa mengakses ruangan kita serta bagaimana serta di mana dia menginap itu pasti menjadi pertanyaan berapa yang sudah menginap itu apalagi itu itu sudah menjadi menjadi hal yang wajar ya awal-awal kita mengelola RBB pasti rasa-rasa itu pasti ada dan itu pasti cukup pastinya cukup mengganggu itu Nah untuk itu kami mengajak anda semua ya sama-sama kita untuk bersabar serta apa namanya mencoba sesuatu meneliti mengetahui sesuatu itu wajar tetapi ada waktunya nah mari kita disiplin untuk 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 sabar ya teman-teman ya tunggulah tiga bulan itu kunci berbudaya walet disini apa berbudaya walet sehingga sukses itu adalah disiplin dan mengikuti aturan main yang sudah nyata-nyata itu berhasil dilakukan oleh rekan-rekan kita sesama petani walet prasari walet yang sudah berhasil ya nah untuk itu sabarlah ya atau kalau kita mau penasaran ya pantau saja dulu dari luar ya berapa burung yang menginap di pagi hari seperti yang sudah kita lakukan ya teman-teman bisa mengunjungi video kami yang pemantuan menghitung jumlah walet yang sudah menginap di pagi hari meskipun itu eh bolehlah dianggap tidak akan menggambarkan 100% tetapi itu lumayanlah setidaknya pagi hari itu walet akan luar sehingga bisa dihitung kurang lebihnya seperti itu nah juga kita bisa melakukan pantauan di sore hari itu kapanpun itu gitu ya kalau kita punya waktu santai di sore hari kita bisa duduk-duduk di sana gitu kan duduk di dekat RW kita ya korek walet ya hitung-hitung sambil nokrong sore lah begitu nah selain waktu tiga bulan itu yang harus kita jagai kapan kita berkunjung ke rbw dan apa yang kita lakukan untuk yang di luar gedung ya kita untuk untuk yang di luar gedung setidaknya satu minggu sekali seperti yang kami lakukan sekarang ini ya kami habis dari rbw tadi kemudian kita duduk istirahat di sini apa yang dilakukan yaitu kita tentu merawat sekitar gedung kita diantaranya adalah membatasi apa namanya membuat sterilisasi ya dari dari hama-hama terutama semut dan kemudian hama-hama yang lain yang bisa masuk rbw serta mengganggu rbw kita nah biasanya itu semut terus kemudian ya binatang-binatang yang pastinya akan mengganggu nantinya caranya seperti apa dengan menyemprot misalnya menyemprot pesticida untuk sekitar gedung kita supaya semut kita semut semut apa semut itu tidak mengganggu rbw nah itulah yang diantara yang bisa kita lakukan untuk kunjungan ataupun ya kunjungan di selain jadwal kita masuk ke rbw ya ingat sekali lagi teman-teman untuk yang poin pertama tadi silahkan tunggu untuk 3 bulan setelah apa namanya setelah on perdana kemudian 3 bulan kita kunjungi kita lakukan perawatan di dalamnya dan setelah 3 bulan barulah nanti kita boleh lapar bulan misalnya kita akan cek gitu ya itu pun juga nanti melihat hasil 3 bulan pertama selama kita masuk seperti apa nanti kemudian kita akan berkunjung kapan lagi itu dilihat dari 3 bulan pertama kita masuk ke sana nah sekedar untuk berjumpa ya salam jumpa lah ini pertemuan kali ini rekan-rekan ini yang kami bisa dokumentasikan tentu saja mari kita bersabar terus jaga semangat selama 3 bulan itu kita selalu update informasi ya kita juga menambah ilmu serta menyerap pengalaman dari teman-teman yang lain yang sudah sukses itu tentunya juga lagi apapun ilmu yang kita dapat kita akan terapkan karena kalau memang itu diterapkan tapi tunggulah 3 bulan ya oke rekan-rekan teman-teman petani pelesari malet dimanapun anda berada mungkin demikian pertemuan hari ini salam dari kami tim bumi malet selawesi dan silahkan tonton ya video kami yang sudah kami upload mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi kita semua dan juga saksikan video-video kami yang akan tayang insyaallah akan kami berbagi secara lengkap berlahan-lahan ya untuk kita bisa belajar sama-sama terima kasih salam jeba bestari waletku bestari alamku terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih